Persekutuan Pedang Sakti Jilid 25. Sambil mengangkat bahu si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing menyaut. Majikan kami pernah berkata, satu-satunya tindakan yang paling tepat saat ini adalah mebekuk Kius yang P.O.O. dalam keadaan hidup-hidup serta memaksanya untuk membebaskan jalan darah mereka yang tertotok itu. Kam Liu Chu memandang sekejap ke arah Liu Leng P.O.O., kemudian bertanya, Sam Sumoai, bagaimana menurut pendapatmu? Yaa, terpaksa harus berbuat begitu. Lakjiu Imtio Men menjadi sangat terkejut, segera teriaknya tertahan. Encil Liu, apakah kau hendak mencekoki mereka dengan bubuk pembingung yang kau bawa itu? Tanda tanya-tanya Lakjiu dengan keheranan. Yaa, aku ingin mencekokinya dengan obat pembingung sukma ini O.O.O. Dewi Kazet Aditya A.O.O.O. Kakek O segera menyaut. Sekalipun di dalam kitab Syuh K.H.I. Keng peninggalan dari majikan tua tercantum kepandayan tersebut, namun majikan tak pernah melatihnya, aku rasa hal ini juga percuma. Apalagi sekalipun majikan bisa membebaskan pengaruh totokan tersebut, untuk kembali ke Lam He pun rasanya kita tak akan keburu sampai. Sementara itu Liu Leng P.O.O. telah menerima botol berisi bubuk pembingung sukma itu dari tangan Kamli Ucu, kemudian sambil diserahkan ke tangan Liong Hian Kun katanya. Bubuk pembingung sukma merupakan obat yang dibuat oleh ayahmu, aku rasa kau tentu mengetahui berapakah takaran yang dibutuhkan setiap orangnya, bagaimana kalau tugas ini ku bebaskan saja kepada Nona? Dengan senang hati Liong Hian Kun segera menerima botol obat tersebut. Sebaliknya Lak Jiu Im Eng Tio Men yang melibat Liu Leng P.O.O. meminta Liong Hian Kun yang memberikan bubuk pembingung sukma tersebut kepada semua orang, dengan cemas segera berseru. Encil Liu, biar aku saja yang membagikan obat tersebut kepada mereka, Liu Leng P.O.O. segera tertawa. Adik Cilik, kau tidak usah khawatir, Nona Liong harus bekerja sama dengan kami agar bisa menolong ayahnya, jadi kita dapat mempercayainya sepenuh hati. Lak Jiu Im Eng Tio Men merasa agak sungkan untuk berbicara lebih jauh, maka dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Liong Hian Kun segera menundukkan kepalanya dan mulai mencekoki orang-orang yang kehilangan pikiran itu dengan bubuk penghilang sukma. Saat ini hampir semua perhatian para hadirin ditujukan ke arah Witi Yong Hang sekalian, menanti Ma Kuan Tojin ikut berpaling, tiba-tiba saja dia menemukan kalau si tikus berjalan di bawah tanah telah pergi tanpa bekas entah sedari kapan. Segera timbul kecurigaan di dalam hatinya dengan suara tertahan serunya. Kam tai hiap, si tikus berjalan di bawah tanah telah pergi tanpa pamit, kita jangan sampai termakan oleh tipu muslihatnya. Dengan cepat kakek oh berpaling, benar juga, si tikus berjalan di bawah tanah telah pergi entah kemana. Dengan gusar ia segera mendengus, teriaknya. Kurang ajar benar manusia macam tikus pun berani bermain gila di hadapan KUH MNN. Kalau sampai ketemu lagi besok, pasti akan kuhajar dia sampai hancur berantakan. Buru-buru Kam Liu Chu berkata seraya tertawa. Orang itu paling senang kalau bermain gila-gilaan, tapi menurut pendapatku dia tak sampai akan menjebak kita dengan permainan busuk. Selang berapa saat kemudian, terdengar Liong Hiang Kun berkata kepada Liu Leng Teo. Sekarang sudah lewat seperminum teh lamanya daya kerja bubuk pembingung Sukma pun sudah mulai menyebar. Liu Li Hiap dapat membebaskan jalan darah mereka yang tertotok. Biar aku saja yang melakukan tugas ini seru Kam Liu Chu sambil melangkah ke depan. Tunggu dulu tiba-tiba Liong Hiang Kun berseru lagi. Bubuk pembingung Sukma Ayahku dapat membuat kesadaran seseorang pulih kembali sebagian kecil. Oleh sebab itu di antara kalian mesti ada seorang ik bakal memberi perintah dan petunjuk kepada orang-orang itu. Dan orang tersebut biasanya adalah orang pertama yang akan mengajak mereka berbicara setelah daya kerja obat bubuk itu menyebar ke dalam tubuh mereka. Mereka dewasa ini, jalan darah penting mereka masih tersumbat akibat pengaruh totokan Chiang Leong Chi, karenanya sebelum diberi obat racun itu, sulit rasanya untuk menyadarkan. Mereka, namun setelah jalan darah mereka dibebaskan nanti harus ada satu orang yang memerintahkan mereka, entah siapakah di antara kalian yang akan memikul tanggung jawab tersebut? Aku pikir, Nona Liu adalah orang yang paling sesuai, sebab di antara kita semua dialah yang menjadi kuncu, juru pikirnya seru kakek oh cepat. Nah, kalau begitu Liu Li Hiap harus ingat baik-baik, ujar Leong Hian Kun kemudian. Kau mesti menyampaikan ucapan yang bermaksud agar mereka tunduk kepada semua perintahmu dan tak boleh membangkang kepada mereka semua satu demi satu. Liu Leng Peo segera manggut-manggut. Akan kuingat baik-baik. Kalau begitu, Kam Tai Hiap boleh segera turun tangan. Kam Liu Chu mengiakan dan maju ke depan dengan langkah lebar tangannya segera bergerak cepat, dalam waktu singkat hampir semua jalan darah orang-orang itu telah dibebaskan olehnya. Sebagai mana diketahui, orang-orang itu sudah ditotok jalan darah Nau Juang Hiat di otaknya dengan ilmu jari Chi Yang Leong Chi, dan sekarang telah dicekoki lagi dengan obat pembingung Sukma. Hal ini pada hakikatnya membuat mereka semua menderita kehilangan pikiran berganda, sekalipun begitu namun ilmu silat yang mereka miliki masih tetap utuh seperti sedia kala. Begitu jalan darah mereka dibebaskan, orang-orang itu segera memperlihatkan pandangan Matu yang bingung dan kabur pelan-pelan mereka bangkit berdiri dari atas tanah. Baik Kakek Ou maupun Kamli Ucu, kedua-duanya khawatir kalau sampai mereka berontak atau melakukan suatu tindakan ik tak diinginkan setelah totokan jalan darahnya dibebaskan, karena itu sejak tadi mereka berdua telah menyebarkan diri ke samping kiri dan kanan serta secara diam-diam bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dengan langkah tegap Liu Leng Peo berdiri di hadapan mereka semua tiba-tiba bentaknya, Wee Tiong Hong. Wee Tiong Hong segera mengerak-gerak kelopak matanya, namun mimik wajahnya masih tetap dingin, kaku dan sama sekali tak berperasaan. Sosiau Hwi dan Lakjiu Im Eng Tiomen yang menyaksikan mimik muka anak muda tersebut diam-diam merasa sedih sekali, namun siapapun tak ada yang bersuara. Buru-buru Liong Hyang Kun berjalan mendekati Wee Tiong Hong, kemudian berbisik di sisi telinganya. Liu Li Hiap sedang memanggilmu, ayo cepat maju selangkah ke depan. Ternyata perkataan itu sangat manjur, Wee Tiong Hong segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Liu Leng Peo dan benar-benar maju selangkah ke depan. Menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam Liu Leng Peo mengangguk, pikirnya. Andai kata malam ini tidak ada Liong Hyang Kun hadir di sini aku tentu akan kebuakan dan tak tahu bagaimana harus mengatasi persoalan ini. Berpikir demikian, sorot matanya segera dialihkan kembali ke wajah Wee Tiong Hong kemudian katanya. Wee Tiong Hong, kau harus ingat baik-baik mulai sekarang kau harus mentaati dan tunduk pada semua perintahku, kau tak boleh menbangkang barang sekejap pun. Wee Tiong Hong mengawasinya sekejap, kemudian manggut-manggut. Liong Hyang Kun yang berdiri di sampingnya dengan cepat memisik kembali, kau boleh berdiri di samping sana. Ternyata Wee Tiong Hong menurut sekali. Ia benar-benar menyingkir ke samping. Menyusul kemudian Liu Leng Peo memanggil nama Chokui Moai dan mengulangi dengan kata-kata yang sama. Chokui Moai pun dengan taat berdiri menanti di samping arena. Selanjutnya adalah giliran dari kenghian lalu Cheng Siu Tiong Hong Hong Heng Hua Siu, Sinaga Berekor Botak Tsu Sam Seng dan lain sebagainya, semuanya melakukan hal yang sama. Akhirnya kesebelas orang jago pedang berpita hijau pun mendapatkan gilirannya, Liu Leng Peo mengulangi pula kata-katanya terhadap mereka semua. Walaupun perlakuan itu dilakukan sangat singkat, namun itu pun membutuhkan waktu hampir sepertanak nasi lamanya sebelum rampung semua. Waktu itu kentongan keempat telah menjelang tiba, Maka Antojin memandang sekejap cuaca di luar gua kemudian bertanya, Liu Leng Hiap apakah kita akan berangkat sekarang juga? Ahm kentongan keempat sudah hampir tiba, padahal kita semua pun sudah bergadang semalaman suntuk, mumpung masih ada sedikit waktu yang tersisa mari kita simpan tenaga sejenak, kita baru berangkat setelah terang tanah nanti. Jisumo Ai, Kamli Ucu segera berkata daripada kita berangkat setelah terang tanah nanti, apa salahnya kalau berangkat pada saat ini juga siapa tahu kalau tindakan kita ini malah akan membuat mereka jadi kelabakan? Liu Leng Peo segera tertawa. Dengan jumlah orang-orang kita yang begini banyak, bagaimana mungkin jejak kita dapat mengetahui mereka? Semua? Daripada main sembunyi, mengapa kita tak menantang mereka secara terangan saja? Di samping itu, saat ini hari masih gelap padahal kita pun tak mengenali jalan mereka, selain itu kita pun sudah semalaman suntuk tidak beristirahat, Apa salahnya kalau kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk memukpuk tenaga dan menyegarkan kembali tubuh kita? Toh tindakan tersebut lebih banyak untungnya daripada kerugian? Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ma Kean Tojin merasa kagum sekali, dia segera manggut-manggut sembari berkata, Perhitungan Liu Leng Peo memang sangat tepat, ilmu peperangan yang kau persiapkan pun sangat hebat, Pincel benar-benar takluk dan kagum sekali. Baiklah, kata Kam Liu Cupula, mari kita berangkat setelah terang tanah nanti. Setiap orang tahu, setelah terang tanah nanti mereka akan memasuki selatok sehsia baru dan di sana pasti akan berlangsung suatu pertarungan yang sengit. Maka dengan memanfaatkan sisa waktu yang ada semua orang berusaha untuk melepaskan lelah dan menghimpun tenaga baru, hampir semuanya segera duduk bersemedi untuk mengatur pernafasan. Tiba-tiba Tiong Hiang Kun berjalan menuju ke hadapan Liu Leng Peo, kemudian sambil menjurah katanya. Liu Li Hiap, aku mempunyai suatu permintaan yang tak pantas yang terpaksa harus kewajukan kepada kalian yakni ayahku telah terkena racun dari siluman perempuan itu sehingga kemungkinan besar beliau akan dipaksa untuk bertarung melawan kalian. Untuk itu harap Liu Li Hiap serta para pendekar lainnya sudi mengampuninya. Liu Leng Peo sesungguhnya sudah tahu kalau musuh besar Witi Yong Hang tak lain adalah si Raja Langit bertangan ke Jiliong Chai Tian namun ia tidak menerangkan persoalan tersebut kepada gadis itu, hanya ditariknya tangan Liu Hiang Kun baru ujarnya sambil berkata. Sebetulnya tujuan utama dari keberangkatan kita menuju ke Selatok Sehsia untuk kali ini adalah untuk membekuk Qiyu Xiang si siluman tua tersebut guna membebaskan orang-orang ini dari pengaruh ketotokan Chiang Leong Chiang telah membuat mereka kehilangan pikiran dan kesadarannya sebab hanya siluman tua Qiyu Xiang yang bisa menolong mereka, jadi masalah yang sesungguhnya tak ada hubungan apapun dengan ayahmu, untuk persoalan ini harap Nona berlega hati. Aku tahu tentang hal ini ucap Leong Hiang Kun dengan air matu bercucuran tapi dalam beberapa hari belakangan ini, hatiku selalu berdebar keras tanpa sebab seakan-akan ada bencana besar yang telah berada di depan mata. Liu Leng Peo segera tertawa. Soal itu sih gampang sekali untuk dijelaskan, karena selama berapa hari ini secara beruntun telah terjadi pelbagai kejadian di dalam Selatok Sehsia, sedangkan Nona pun harus berperan sebagai Tok Sehsia Ocu, otomatis hatimu menjadi risau dan tak tenang, sudah, asal kau tidak memikirkannya lagi, hatimu pasti akan menjadi tenang kembali. Ketika Leong Hiang Kun merasa apaik di ucapkan Liu Leng Peo memang ada benarnya juga, dia menjadi berlega hati dan perasaannya jauh lebih tenang. Dengan air matu bercucuran dia pun menyahut sambil manggut-manggut, terima kasih banyak atas petunjuk Enci Liu. Hari sudah hampir terang tanah, pergilah beristirahat sejenak, ujar Liu Leng Peo kemudian sambil tertawa, selesai berkata, pelan-pelan dia memejamkan matanya. Suasana di luar gua dicekam dalam kegelapan yang luar biasa. Suasana di dalam gua justru hening sekali dan tak kedengaran suara apapun lagi. Semua orang telah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bersemedi dan mengatur pernafasan, menghimpun kekuatan baru untuk menghadapi musuh tangguh tapi di antara sekian orang, hanya keempat orang nona yang tak bisa menenangkan pikiran masing-masing. Mereka dibebani oleh pikiran dan perasaan yang berbeda sehingga sulit untuk memusatkan pikirannya. Dari keempat orang itu, Liu Leng Peo merupakan kuncu, juru pikir, dari rombongan tersebut. Dalam situasi menghadapi musuh yang begitu tangguh, lagi pula dengan kekuatan yang tidak berimbang, dia tak tahu bagaimanakah nasib perjalanan selanjutnya, apalagi dalam soal menang kalah dalam pertarungan yang bakal berlangsung, tentu saja hal mana membuat hatinya menjadi tak tenang. Sebaliknya bagi Soe Siow Hwi, Leong Hiang Kun serta Lak Jiu Im Eng Tio Men dalam benak mereka bertiga boleh dibilang hanya dipenuhi oleh sebuah bayangan saja, memandang keadaan Wee Tiong Hang yang kehilangan pikiran dan kesadaran, perasaan, mereka betul-betul remuk redam, perasaan cinta, kasihan gelisah cemas dan kesal. Bercampur menjadi satu, sehingga tak seorang pun di antara mereka yang dapat berkata-kata. Pelan-pelan Fajar pun menyingsing dari ufuk timur, hari sudah terang tanah sinar matahari pagi memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru. Dengan dipimpin oleh Leoleng P.O., berangkatlah rombongan itu meninggalkan gua batu menuju ke selat sempit di balik hutan kering di belakang bukit sana. Sekalipun mereka melakukan perjalanan bersama-sama, namun kekuatan yang ada justru terbagi menjadi dua kelompok, pada kelompok yang pertama dipimpin oleh Leoleng P.O. dengan Leong Hyang Kun serta So Siow Hui sebagai pembantu utamanya. Hal ini disebabkan Leong Hyang Kun memang orang tok sosia sedangkan So Siow Hui menguasai penuh semua ilmu barisan serta alat jebakan yang terdapat di dalam lembah tersebut. Disusul kemudian adalah rombongan orang-orang yang kehilangan pikiran dan kesadarannya, yaitu We Tiong Hong, Chou Kiu Moai, Heng Hian To Tiang, Teng Siu Tu Tiang, Tilo Han Hong Beng Hwa Siok, Naga Tua Berkor Botak Tsu Sam Seng serta ke sebelas orang jago pedang berpita hijau. Orang-orang itu hanya menuruti perintah dari Leoleng P.O. seorang, otomatis harus dipimpin pula oleh Leoleng P.O. secara langsung. Di antara sekian banyak orang, ditambah lagi dengan K.K.K.O. sebab di antara sekian orang dialah yang memiliki ilmu silat paling hebat, orang tua ini selalu mendampingi So Siow Hui dengan maksud melindungi keselamatan majikan mudanya itu. Pada rombongan kedua dipimpin oleh Kim Liu Chu dengan M.K.A. To Jin sebagai pembantu utamanya, disusul kemudian adalah Sipena Bajatem Si Hoa, Lak Jiu Im Eng Tiomen serta ke-16 jago pedang berpita hijau. Dengan gerakan tubuh kedua rombongan jago-jago yang berilmu tinggi, tak selang berapa saat kemudian mereka telah tiba di depan hutan kering di tengah lembah. Saat itu matahari sudah jauh di atas awang-awang dan menyinari seluruh hutan gersang itu hingga memantulkan sinar putih yang menyilaukan mata. Nyata sekali hutan tersebut hanya berupa sebuah hutan kosong. Kedua buah peti mati yang kemarin masih diletakkan di situ, kini sudah disingkirkan, hanya tugu peringat batu tersebut masih tetap berdiri tegak di tempat semula, tulisan yang tertera di atas batu peringatan itu pun masih tetap utus sebagaimana mestinya. Tulisan yang tertera pun tetap berbunyi demikian. Hutan gersang tiada jalan, puluhan li memasuki puncak awan liong hiang kun segera berebut maju ke deps. Sembari berkata, kemarin aku pun masuk ke dalam melalui jalan ini, aku tahu caranya untuk membuka pintu rahasia tersebut, untuk masuk, kita cukup menggerakkan jari tangan mengikuti gerak tulisan li atau masuk tersebut, maka pintu rahasia pun akan terbuka dengan sendirinya. Sembari berkata, dia benar-benar menggerakkan tangan kanannya untuk mengikuti gerak tulisan li tersebut dengan suatu gerakan cepat liuleng peo. Mencengkeram lengannya sambil berseru. Tunggu sebentar, di atas batu itu sudah dipolesi racun biar aku saja kata Sosyaohwi kemudian. Nona, kau mesti berhati-hati seru kakek kau memperingatkan. Tak usah khawatir sahut Sosyaohwi, semua peralatan rahasia yang mereka pergunakan hampir semuanya merupakan hasil curian dari lem hebun kita, cuma mereka tambahkan racun saja di sana sini sehingga kalau kurang berhati-hati orang bisa terkecoh. Dari dalam sakunya liuleng peo segera mengeluarkan sebuah sarung tangan kulit menjangan berwarna putih dan diangsurkan ke depan sambil katanya. Adikku dari keluarga so di dalam perjalanan selanjutnya Ia kami semua akan menggantungkan diri pada petunjukmu, cepat kau kenakan sarung tangan ini. Sosyaohwi segera menyambut sarung tangan itu dan dikenakan, kemudian dia menggerakkan ujung jari telunjuknya dan melakukan gerakan menggesek di atasan. Ji pada batu peringatan tersebut. Kera-a-a-ak menyusul gesekan tersebut tiba-tiba berkumandang suara gemercingan nyaring bergema memecahkan keheningan. Pelan-pelan batu peringatan besar itu bergeser ke samping kanan dan muncullah sebuah liang yang gelap gulita dan lebar sekali. Sebuah undak-undakan batu terlihat menjorok jauh ke dalam sana. Liu Leng Peo segera berpaling ke arah ke sebelas orang jago pedang berpita hijau yang kehilangan pikiran dan kesadarannya itu lalu sambil mengulapkan tangannya berseru. Kalian segera menyebarkan diri dan jaga hutan gersang ini secara ketat. Barang siapa yang muncul di sini, kalian harus menghadangnya dan jangan beri kesempatan kepada mereka untuk masuk kemari, mengerti? Kesebelas orang jago pedang berpita hijau itu segera menyahut dan dengan cepat menyebarkan diri di sekeliling hutan itu. Menyusul kemudian Liu Leng Peo memanggil pula Keng Hian Totiang, Keng Siu Totiang, Tio Lohon Hong Beng Hwa Osyo serta naga tua berkorbot takcu Samsung berempas sambil perintahnya. Kalian berjaga-jagalah di sekitar gua ini, kalau ada orang yang masuk biarkan saja lewat, tapi jangan biarkan seorang pun yang keluar dari sini, pokoknya kalau ada yang berusaha menerobos keluar, bekuk semua hidup-hidup. Keempat orang itu segera menerima perintah dan mengundurkan diri ke dua belah sisi dengan cepat. Setelah itu, Liu Leng Peo baru berkata lagi, nah, sekarang kita boleh masuk ke dalam. Tapi setelah berada dalam liang gua nanti, harap setiap orang menjaga sejauh beberapa depa untuk menjaga-jaga terhadap sesuatu yang tak diinginkan, baiklah, adikku dari keluarga Soe, Liong Hyang Kun, kalian boleh segera turun lebih dulu. Sembari berkata dia berjalan menuruni gua itu, Soe Siow Hui, Liong Hyang Kun segera mengikuti di belakangnya, disusul kemudian oleh Hui Tiong Hong, Hek Bun Kun, Soe Kui Moai Kakek OU serta para jago dari rombongan kedua. Undak-undakan batu itu menjorok langsung hingga ke perut bukit, panjangnya menjadi lima puluhan undakan. Lebih, semakin ke bawah, suasananya semakin gelap gulita. Liu Leng Peo segera meloloskan pedangnya, dengan tangan sebelah memegang senjata, tangan yang lain memegang ngobor dan menuruni anak tangga itu lebih ke dalam. Tiba-tiba terdengar Soe Siow Hui yang mengikuti di belakangnya berbisik. Fungsi yang sebenarnya dari undak-undakan batu ini adalah untuk memancing musuh masuk lebih ke dalam lagi, jadi di sepanjang tempat ini tak nanti mereka pesang alat perangkap. Tapi setelah sampai di ujung undak-undakan batu nanti, lebih baik Ong Chili uberi kesempatan kepadaku untuk berjalan di depan. Apakah di bawah sana terdapat jebakan papan berbalik? Kecuali terdapat siat jebakan berupa papan yang bisa membalik sudah pasti mereka persiapkan juga alat perangkap yang lainnya, karena mereka tahu setiap jago persilatan yang telah berada di dalam lorong gua ini, siapapun akan menghindari selisih jarak yang terlalu dekat. Nah mereka justru menggunakan titik kelemahan tersebut untuk menghadapi kita. Selain itu, di antara dinding-dinding batu di kedua belah sisi lorong terdapat pula pintu rahasia yang setiap saat bisa dibuka tanpa menimbulkan sedikit suara pun, mereka bisa menculik orang tanpa menimbulkan suara. Andai kata sergapan mereka keburu ketahuan, otomatis kau akan bertarung dengan mereka, nah dalam keadaan beginilah kau pasti akan terjebak oleh alat pembalik papan yang akan memperosokkan diriku ke dalam perangkap mereka. Liu Leng Peo segera manggut-manggut katanya. Tindakan mereka ini memang amat keji dan buas tapi berapakah panjang dari seluruh jalanan ini? Sosya Wahwi tertawa. Bukankah dalam tulisan yang tertera di atas batu peringatan itu sudah diterangkan secara jelas? Beberapa li memasuki puncak awan, itu berarti perjalanan ini paling tidak mencapai tiga li lebih, aku rasa, setiap orang yang masuk dari tempat luar, mungkin ada seorang pun di antara mereka yang sanggup menyelesaikan perjalanan ini secara aman dan selamat. Kalau begitu kita harus memberitahukan kepada mereka yang berada di belakang agar bersikap lebih berhati-hati lagi. Percuma, pemberitahuan itu tak akan bermanfaat apa-apa, sebab setiap alat rahasia dan pintu rahasia yang berada di sini berbeda bentuk maupun letaknya, setiap pintu berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tempat lain, Tapi kebanyakan alat rahasia tersebut terletak di dinding batu di sekitarnya andai kata kita dapat memusnahkan semua tombol rahasia itu, dengan sendirinya lalu lintas di antara mereka menjadi macet dan tak berfungsi lagi. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka telah tiba di ujung lorong tersebut. Sosiau Hui segera mengambil lobor dari tangan liuleng POO, sementara tangan kanannya meloloskan sebilah pedang pendek yang berkilauan memancarkan sinar ke perak-perakan dari sakunya, kemudian bergerak maju ke muka. Tampak dia menggerakkan tangannya itu sambil melakukan tusukan, pedang perak tadi tahu-tahu sudah menembusi batuan cadas tersebut. Menyusul kemudian dia memutar pergelangan tangannya, pedang perak itu sudah dicabut keluar lagi. Melihat hal ini, liuleng POO segera memuji. Eh, benar-benar sebilah pedang mestika yang amat tajam Sosiau Hui tertawa. Pedang ini merupakan hadiah dari ayahku, termasuk satu di antara tiga bilah pedang mestika Lemhebun, berhubung bentuknya amat kecil, maka menurut tayahannya cocok digunakan oleh kaum wanita. Sepanjang perjalanannya menelusuri lorong gua itu, pedang mestikanya itu berulang kali melakukan tusukan demi tusukan yang tinggi rendah tak menentu di atas kedua belah dinding batu lorong gua itu, seakan-akan dia sedang melakukan pemotongan terhadap sesuatu. Liuleng POO yang mengikuti di belakang Sosiau Hui tentu saja mengerti bahwa Sosiau Hui telah mengandalkan ketajaman pedangnya untuk memusnahkan semua alat rahasia yang terdapat di sepanjang lorong gua tersebut. Benar juga, sepanjang jalan mereka tidak menemukan jebakan atau perangkap lagi dengan mengikuti liku-likunya lorong tersebut, dengan leluasa dan lancar rombongan tersebut bisa melaluinya. Ternyata apa yang ditulis pada batu peringatan tadi memang benar, beberapa li memasuki puncak awan ternyata lorong gua yang berliku-liku di dalam lambung bukit itu, panjangnya hanya mencapai 3 li. Bicara soal kecepatan berjalan, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh ik dimiliki kawanan jago tersebut, seharusnya jarak sejauh 3 li bisa ditempuh dalam waktu singkat. Tapi berhubung di sepanjang jalan sosial huwi harus bekerja keras untuk menghancurkan setiap alat rahasia yang ditemuinya, otomatis perjalanan pun tak dapat ditempuh kelewat cepat. Begitulah, setelah berjalan hampir seperti tanak nasi lamanya, mereka baru selesai menelusuri lorong gua itu. Di depan sana muncul kembali sebuah undak-undakan batu ik menjorok ke atas permukaan tanah. Pada saat itulah liuleng PO baru berkata, perjalanan yang kita tempuh sekarang benar-benar perjalanan yang amat berbahaya. Andai kata dari rombongan kita ini tiada kehadiranmu, mungkin untuk menembusi lorong gua itu pun sulitnya bukan kepalang. Ah 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 ah. Belum tentu seru sosial huwi merendah. Dengan kemampuan yang dimiliki Mpeko, Kamtoako serta Li Ucici, sekalipun di sepanjang jalan terdapat siasat jebakan sebangsa papan berbalik. Belum tentu peralatan itu dapat menjebak kalian semua, apalagi terhadap orang-orang yang bersembunyi di balik pintu rahasia di kedua belah dinding gua. Tentu saja mereka tak akan mampu menandingi kemampuan kalian. Andai kata kalian telah menginjak alat jebakan lain, seperti misalnya air beracun asap beracun dan sebagiannya mungkin kalian baru akan menjumpai kesulitan, tapi aku percaya kesemuanya itu belum sampai menyusahkan kamu semua, tentu saja agak kerepot juga bila orang yang menghadapi keadaan demikian adalah mereka yang memiliki ilmu rendah. Adikku so, kepandayanmu dalam alat perangkap benar-benar luar biasa dan amat mengagumkan puji Liu Lengpeo segera. Aai, tampaknya agar bisa selamat dalam pengembaraan di rimba persilatan, kita memang terpaksa untuk mempelajari ilmu jebakan semacam itu. Ayahku memang pernah berkata demikian. Beliau berkata, setiap kepandayan harus dipelajari secara sama rata, justru karena prinsip inilah dia orang tua telah memaksaku untuk membaca buku sepanjang hari, waah, kadangkala menjemukan juga rasanya. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia tertawa rendah sambil katanya lagi. Enci Liu, sepanjang perjalanan kita telah merusak banyak sekali pintu rahasia, tahukah kau berapa orang yang terkena akibat dari rusaknya pintu rahasia tersebut hingga terjebak di dalam? Berapa orang? Paling tidak mencapai tiga empat puluhan orang kata sosial huwi tertawa, dan lagi tugas utama dari orang-orang itu adalah melancarkan serangan serta membekuk lawan, aku percaya ilmu silat yang mereka miliki pasti tidak terlalu rendah. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba berkumandang suara gemuruh keras yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, seluruh badan serasa ikut bergoncang keras, membuat lorong gua itu tergetar luar biasa, pasir dan debu segera berterbangan menutupi pandangan mata, sementara pasir berguguran dengan derasnya seperti air hujan. Dari depan undak-undakan batu itu mendadak muncul sebuah batu raksasa yang terjauh dari atas langit-langit buah dan menghadang jalan keluar mereka. Bukan cuma begitu, ternyata dari belakang tubuh mereka pun terjatuh sebuah batu raksasa yang persis memecahkan rombongan satu dan rombongan kedua, kedua kelompok manusia itu dijebak dalam dua ruangan yang berbeda. Mungkin juga, orang-orang dalam rombongan kedua dipisahkan lagi oleh batu cadas lain sehingga kekuatan mereka saat itu boleh dibilang tercerai beraitak karuhan. Padahal selain jarak dari batu raksasa yang pertama dengan batu raksasa kedua hanya terpaut lima kaki saja, andai kata batu raksasa itu jatuhnya persis setiap satu kaki, ini berarti pada rombongan yang kedua yang jumlah orangnya lebih banyak bisa jadi dipisahkan pula menjadi dua bagian, atau dengan perkataan lain, rombongan mereka sekarang secara keutuhannya telah terbagi menjadi tiga bagian. Dengan cepat Liu Leng Teo berusaha untuk menguasai diri, katanya kemudian, Adik So, cepat kau cari tombol rahasianya. Waktu itu, paras muka So Siow Hui telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat, gugamnya tiba-tiba. Heran, mengapa mereka bisa memasang batu raksasa Goho Ucia di tempat ini? Apakah batu raksasa lima harimau ini tidak dilengkapi dengan tombol rahasiatannya Liu Leng Teo cepat? Batu raksasa lima harimau terdiri dari batuan raksasa yang beratnya puluhan ribu kati, jebakan tersebut hanya bisa dilepaskan dan tak mungkin dapat ditarik kembali, tidak seperti alat perangkap lainnya, asalkan tombol rahasianya ditekan, maka alat jebakan tersebut balik kembali semula secara otomatis. Untuk menggeser batu raksasa lima harimau ini, di samping membutuhkan tenaga. Yang sangat besar, juga dibutuhkan kawat baja untuk menariknya. Liu Leng Teo baru terkejut setelah mendengar keterangan ini, serunya kemudian. Kalau begitu, bukankah kita bakal mati terkurung di tempat ini? Kakek O segera mencoba mengayunkan telapak tangannya untuk menghantam batu raksasa itu. Blam, blam! Serangan yang kuat itu bersarang telak, dan menimbulkan suara benturan yang keras, namun batu raksasa itu sendiri sama sekali tidak bergerak sedikit pun juga. Heeh, batuan raksasa ini memang betul-betul keras dan kuat, seru kakek O kemudian dengan perasaan mendongkol. Ia segera mempersiapkan telapak tangannya sambil melancarkan serangan kedua. Empek O, tidak usah dibacok lagi, sosial huwi segera mencegah, batu cadas itu adalah batu karang yang paling keras, percuma kau pukul batu itu tak bakal remuk. Tiba-tiba Liu Leng Teo berkata sambil tertawa merdu. Adikku dari keluarga So, apakah kau lupa dengan pedang mestika yang berada di sampingmu? Saat itu kita akan bisa menghancurkan batuan karang tersebut dengan mengandalkan ketajaman pedang itu. Dengan cepat sosial huwi menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Percuma, sekalipun pedang mustikaku ini dapat memapas batuan cadas itu hingga gundul berapa bagian, tapi dengan sifat batu yang begitu keras seperti baja, tak mungkin kita keburu membobolnya sama sekali. Liong Hing Kun yang sejak memasuki lorong gua itu membungkam terus dalam seribu bahasa, tiba-tiba ikut menyala pula saat itu. Kenapa dikatakan waktunya tak keburu lagi? Kau tahu, batu raksasa lima harimau ini tebalnya mencapai beberapa depa, di samping itu batu tersebut telah menutup seluruh ruangan batu ini tanpa sisa lubang barang sedikit pun juga, itu berarti tak selang seperti tanak nasi kemudian, kita semua bakal mati lemas. Yee, benar juga perkataanmu itu kata Liu Leng Teo kemudian, aku mulai merasakan dadaku sesak dan susah untuk bernapas. Udara di tempat ini makin lama semakin panas dan sesak untuk napas. Adikku, kemarikan pedang mesti kamu. Bagaimanapun juga kita akan tak boleh menantikan datangnya lemaut hanya berpeluk tangan belaka. Kemudian setelah menerima pedang pendek itu dari tangan Sosya Wahwi, dia segera mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melancarkan sebuah tusukan ke atas batu cadas tersebut. Sekalipun dia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, akan tetapi batu cadas tersebut betul-betul sangat keras, beberapa puluh bacokan dan tusukan yang dilancarkan secara beruntun dalam kenyataan hanya mampu menggumpil batuan itu seluas berapa dipadan lima inci dalamnya. Dalam pada itu abor yang berada di tangan Sosya Wahwi telah semakin redup sinarnya, jelas sebentar lagi cahaya api itu bakal padam karena kekurangan gas asam. Pucat pias selembar wajah Sosya Wahwi, sambil mengawasi lidah api yang makin lama semakin mengecil, gugamnya pelan. Oh ayah, tahukah kau orang tua bahwa putrimu bakal mati di sini? Sementara itu si kakek OU sudah dibuat sangat murka, rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku semua bagaikan landak, setelah meraung keras, dia segera mengayunkan telapak tangan bajanya yang besar bagaikan kipas itu dan dibacoknya ke atas batuan cadas tersebut. Blaam blaam. Benturan keras demi benturan keras berkumandang susul-menyusul, namun batu raksasa itu masih tetap utuh seperti sedia kala. Di tengah hembusan angin pukulan yang menderu-deru, lidah api yang sudah makin melemah tadi tiba-tiba menjadi padam sama sekali, seketika itu juga suasana berubah menjadi gelap gulita dan sukar untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Di tengah kegelapan semua orang merasakan napas mereka makin lama semakin bertambah susah dan berat, sementara kelopak mata pun makin memberat bagaikan dibebani dengan beban yang besar sekali. Liu Leng Peoot tahu bahwa batu raksasan itu selain kuat juga tebal sekali, tak ada gunanya dibacok dengan pedang, maka dia segera menghentikan perbuatannya dan berkata sambil menhembuskan napas panjang. Tampaknya kita benar-benar akan mati lemas di tempat ini, seru Liong Hiang Kun dengan napas terengah-engah. Apakah kau anggap semua kejadian ini hanya pura-pura saja? Sekalipun kita bakal mati semua di tempat ini, namun Wi Xiao Hiap tak bakal mati, aku pernah mendengar Cikong Tai Su berkata kepada ayahku agar jangan memusuhi Wi Xiao Hiap lagi, karena nasibnya dinilai sangat baik. Tanda petik. Mendengar gadis itu menyinggung kembali soal Wi Tiong Hong, tanpa terasa sosial Wi merasakan semangatnya berkobar kembali, segera tanyanya. Apakah kau maksudkan Cikong Tai Su, si pendeta asing tersebut? Yee-a-a, benar. Dia datang dari si ih dan pandai sekali meramal, semua yang diramalkan rata-rata cocok sekali. Apalagi yang dikatakan oleh pendeta asing itu. Cikong Tai Su bilang, sepanjang hidupnya Wi Xiao Hiap mempunyai rejeki yang tak terhingga dan nasib yang baik sekali, walaupun beberapa kali akan menjumpai ancaman mara bahaya, namun semuanya dapat dihindari dengan selamat. Sekalipun orang lain hendak mencelakainya, hal ini sama sekali tak akan bermanfaat. Di tengah suasana yang gawat dan kritis ternyata mereka masih dapat asik membicarakan soal Wi Tiong Hong. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara gemerisikan lirih berkumandang darang dari bawah tanah. Kakek Oh segera berseru. Cepat kalian dengarkan dengan seksama, suara apakah itu? Setelah diungkap oleh kakek itu, semua orang segera memasang telinga dan mendengarkan dengan seksama. Benar juga, dari bawah tanah berkerudung datang suara gemerisik lirih yang sangat aneh, suara itu berkumandang datang secara lamat-lamat, tapi selang berapa saat kemudian, suara itu makin lama kedengaran semakin nyaring, seakan-akan ada orang sedang merangkak mendekat dari balik tanah batu raksasa kedua. Liu Leng Peo segera mengerahkan ketajaman matanya untuk mengamati dari mana datangnya suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari dasar batu raksasa yang memisahkan mereka dengan rombongan kedua, hal ini membuatnya menjadi sangat keheranan. Tampaknya ada orang sedang menggali liang di bawah tanah dari balik batu raksasa itu. Belum selesai perkataan itu diutarakan, tampak tanah dan batuan di bawah batu raksasa itu makin lama semakin bertambah gembur dan akhirnya menumpuk ke atas. Dengan perasaan girang dia pun berseru. Benar-benar bodoh, mengapa di antara kita semua tak seorang pun yang dapat berpikir untuk menggunakan kera tersebut? Tiba-tiba pasir dan batu memercik keempat penjuru, dari bawah batu raksasa itu pun muncul sebuah lubang sebesar beberapa depa, beberapa makhluk berwarna abu-abu segera bermunculan keluar diiringi suara mencicit yang nyaring sekali. Liu Leng Peo sangat terkejut, dengan perasaan terkesiap teriaknya keras-keras, tikus, tikus. Biarpun ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, namun dia tetap merupakan seorang wanita, dan kaum wanita agaknya sejak dilahirkan memang sudah ditakdirkan takut dengan binatang kecil, sekalipun dia sudah mengetahui secara pasti kalau makhluk-makhluk kecil hanya serombongan tikus, namun saking ketakutannya perempuan itu sampai mundur ke belakang. Tapi kalau dibicarakan sesungguhnya, kawanan tikus itu memang cukup menakutkan, setiap ekornya boleh dibilang gemuk dan besar seperti anak kucing, mereka datang berkelompok dari balik liang tanah pada batu raksasa hingga tembus ke liang batu raksasa kedua, paling tidak jumlahnya mencapai ratusan ekor lebih. Dalam waktu singkat, seluruh lorong gua yang panjangnya beberapa kaki itu sudah diramaikan oleh suara cicitan tikus. Di antara rombongan yang berada di situ, kecuali Wee Tiong Hang serta Shokyo Moai yang kesadaran dan pikirannya terpengaruh, hanya Kakek OU serta Liu Leng Peo yang memiliki kepandaian silat paling tinggi dan bisa memandang dari balik kegelapan. Sebaliknya orang-orang yang lain tak mampu melihat apa-apa begitu abor menjadi padam secara tiba-tiba tadi. Sosiau Hui dan Liyong Hi yang kun hanya sempat mendengar Liu Leng Peo meneriakan kata tikus, disusul kemudian mereka dengar suara cicitan tikus yang memenuhi seluruh ruangan, berada dalam keadaan tak terlihat, seketika itu juga kedua orang gadis itu seakan-akan merasa ada tikus yang sedang merangkak di sisi tubuhnya. Dengan perasaan kaget bercampur takut, tak kuasa lagi bulu keduknya pada bangun berdiri, sambil berdesakan satu sama lainnya, hampir saja dia menjerit melengking. Dengan cepat Kakek OU dapat melihat keadaan dari peristiwa itu, buru-buru dia berseru. Harap nona-nona sekalian jangan takut, rupanya kawanan tikus itu sedang menggalikan liang di bawah tanah untuk kita lewat. Kawanan tikus bisa menggalikan liang di bawah tanah untuk dilalui manusia semua orang tentu saja dibuat tercengang. Liu Leng Peo menghembuskan napas panjang tiba-tiba saja dia merasakan suasana yang sesak sumpek hingga sukar untuk bernafas. Tadi lambat laun berkurang hingga akhirnya hilang lenyap tak berbekas, baru saja dia hendak terbicara. Mendadak seseorang berkata dengan suara yang lengking dan lembut. Rupanya aku telah datang terlambat, sehingga membuat saudara sekalian merasa terkejut. Menyusul perkataan itu, dari balik liang bawah tanah tadi muncul seseorang. Kakek OU segera berseru sambil tertawa tergelak. Ha, 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 rupanya kau. Sosya Wahwi yang secara tiba-tiba mendengar kalau di tempat itu telah muncul seseorang, dengan perasaan cemasia bertanya. M.P.O., dari mana munculnya orang itu? Liu Leng P.O.O. yang berada di sisinya segera berkata. Cepatkah sulut kembali obor tadi? Cepat-cepat Sosya Wahwi mengambil bahan untuk membuat api dan segera menyulut kembali obor yang padam. Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah disinari kembali dengan cahaya terang. Baru sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang baru saja merangkak keluar dari bawah tanah itu berwajah aneh dengan kepala runcing, metu, tikus dan beberapa lembar kumis tikus menghiasi atas bibirnya. Orang ini tak lain adalah si tikus yang berjalan di bawah tanah Tio Kiang. Liu Hiyang kun segera mengalihkan pula sorot matanya untuk mengamati keadaan di sekeliling sana, mendadak dia menuding ke arah batu raksasa pertama sambil serunya. Cepat kalian lihat. Ternyata rombongan tikus yaat muncul dari balik liang di bawah batu raksasa kedua tadi, kini telah menerjang ke samping batu raksasa pertama dan diiringi suara mencicit yang amat ramai, mulai menggalit tanah dan membuat liang baru. Pasir dan hancuran batu segera berserakan di mana-mana, bagaikan amukan air bah, kawanan tikus itu bersama-sama membuat liang besar dengan kecepatan luar biasa. Tikus gunung sesungguhnya memang memiliki kepandaian khusus dalam menggali liang, tapi kejadian yang berlangsung saat itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, untuk sesaat lamanya para jago yang hadir di sana sama-sama dibuat berdiri terbeliak dengan mulut melongo. Rupanya kawanan tikus itu benar-benar sedang menggalikan liang bawah tanah untuk mereka semua. Kakek O segera menepuk-nepuk bahu si tikus berjalan di bawah tanah tiok yang dengan telapak tangannya yang lebar, kemudian ujarnya sambil tertawa tergelak. Lote, kepandaianmu dalam mengendalikan kawanan tikus gunung itu betul-betul luar biasa, belum pernah ada umat persilatan di dunia ini yang mampu meniru kepandaianmu itu, hari ini aku harus menyatakan rasa kagumku yang tak terhingga kepadamu. Si tikus berjalan di bawah tanah tioki yang mengangkat bahunya sambil tertawa bangga, ujarnya. Mana, mana? Si oute tidak berkemampuan apa-apa, masih untung saja saudara-saudara kecil ini masih sudi menuruti perkataanku benar-benar suatu kalimat yang menggelikan hati, berapa tidak? Ternyata dia telah menyebut kawanan tikus gunung itu sebagai saudara-saudara ciliknya. Sementara pembicaraan berlangsung, tiba-tiba terdengar dua kali suara mencicit yang tinggi melengking berkumandang datang. Sambil tertawa si tikus berjalan di bawah tanah segera berkata, Ah ah! Tampaknya mereka telah berhasil menembusi liang yang sedang digali. Dia segera membalikan badan dan berjalan menuju ke lorong kecil di bawah batu raksasa kedua, membungkukan badan lalu mencicit pula beberapa kali menirukan suara tikus, setelah itu sambil bangkit berdiri dia berkata, Nah, aku telah memberi kabar pada kamtai hiap bahwa jalanan sudah terbuka, mari kita berangkat, biar aku yang menjadi petunjuk jalan buat kalian semua. Selesai berkata di alantes berjongkok dan menerobos ke dalam liang di bawah batu raksasa itu, gerakannya cepat dan cekatan, tak malu disebut sebagai si tikus yang berjalan di bawah tanah. Begitu selesai berkata, dia segera mengikuti di belakang si tikus berjalan di bawah tanah dan menerobos masuk ke dalam liang tersebut. Baru saja kakek O menerobos masuk ke dalam liang gua itu, dari dasar batu raksasa kedua telah bermunculan pula kam liu cu serta le ju in eng ti o men. Liu leng peo ot tau jumlah manusia yang tergantung dalam kelompok dua banyak sekali, sedangkan liang gua itu pun hanya bisa dilalui satu demi satu, jelas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyeberangkan semua orang yang ada. Karena itu dia segera memberi tanda kepada So Xiao Hui, Leong Hiang Kun, Wee Tiong Hang dan Cho Kyu Mo Ai sekalian agar mengikuti merangkak lewat dari liang gua. Setelah rombongan pertama lewat, orang-orang dari rombongan kedua dengan dipimpin oleh kam liu cu segera merangkak pula menerobos liang gua di dasar baru raksasa pertama. Setelah melewati batu raksasa, di depan metu, terbentang lagi undak-undakan batu yang berjumlah ratusan buah lebih. Liu leng peo sekalian menunggu sampai seluruh rombongan kedua telah menyeberangi batu raksasa itu, kemudian dia baru memimpin seluruh rombongan menaiki undak-undakan batu tadi. Ternyata pada undak-undakan batu berikut ini tidak lagi dijumpai alat jebakan ataupun perangkap di ujung undak. Undakan merupakan sebuah gua batu yang luasnya berapa kaki, empat dinding terbuat dari batu kristal yang bening dan jernih. Ketika terkena cahaya lentera, segera memantulkan cahaya tajam yang menyilaukan mata. Setelah berjalan lagi kurang lebih dua kaki, perjalanan mereka terhadang kembali oleh sebuah batu karang raksasa yang luar biasa besarnya. Batu karang raksasa ini pun terbentuk dari batu kristal yang bening dan jernih, warnanya putih susu, malah bentuknya telah dirubah orang dengan sebuah pahatan yang sangat indah, sebuah katak berkaki tiga yang amat indah. Hanya saja patung itu sedemikian besarnya sehingga persis menyumbat habis semua jalan lewat. Melihat pahatan kakek putih itu, diam-diam kakek ou mengerutkan dahinya, dia berpikir. Julukan dari majikan kami adalah katak pualam, semestinya katak raksasa ini lebih cocok ditempatkan di depan istana Pek Leng Kiong dari Leng Hei kami. Dalam pada itu So Siow Hui telah berjalan menuju ke hadapan patung katak pualam itu dan merabannya sebentar, tahu-tahu berkumandang suara gemerincing nyaring, pada kedua belah dinding batu di sisi kiri dan kanan mendadak terbuka dua buah pintu besar, cahaya terang segera memancar masuk dari luar pintu. Semua orang pun menundukan kepalanya dan Manerobos keluar melalui pintu rahasia yang terletak di antara kedua belah kaki katak pualam tersebut. Rupanya patung pualam ini hanya berfungsi sebagai penyekat setelah melewati pintu dan melingkari patung. Tersebut, terwujud kembali sebuah lorong rahasia yang sama. Di depan situ kembali muncul sebuah pintu gua berbentuk bulat yang amat tinggi, dari situ dapat terlihat pemandangan di luar gua dengan jelas sekali. Liu Leng Peo Sagara berpaling seraya bertanya. Sudah sampai di tempat tujuan? Ya sudah sampai, siluman perempuan itu berdiam dalam rumah batu di depan sana. Dengan langkah lebar semua orang berjalan keluar dari balik pintu, terasa pandang mat menjadi silau, rupanya keadaan medan di situ amat lebar dan luas, karena merupakan sebuah lembah seluas berapa liang dikelis satu ingi oleh bukit karang yang tinggi menjulang ke angkasa. Di tengah tanah lapang yang luas ini berdirilah peluhan buah bangunan rumah kecil yang terbuat dari batu. Bangunan itu berderet sangat rapi dan berwujud sebuah dusun kecil, tapi anehnya suasana di sekitar tempat itu justru amat hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Sungguh aneh si gadis berjalan di bawah tanah bergumam kehranan, padahal majikan kami telah datang kemari, mengapa tak kedengaran sedikit suara pun? Mari kita masuk dan memeriksa keadaan di situ, aku percaya keadaan yang sebenarnya akan segera ketahuan. Ajak kakek. Liu Leng Peo berpaling ke arah Makanto Jin, lalu berkata, Toheng, perintahkan empat orang di antara para jago pedang berpita hijau untuk berjaga di mulut gua, saat ini tempat tersebut merupakan satu-satunya jalan mundur bagi kita, sedangkan yang lain perintahkan untuk membentuk satu ego, tiap dua orang, kau suruh mereka lakukan penjagaan ketat di sepanjang jalan, apabila bertemu musuh gunakan suara pekikan nyaring sebagai tanda bahaya. Makanto Jin segera mengiakan dan memerintahkan empat orang jago pedang berpita hijau untuk berjaga-jaga di mulut gua, sementara kedua belas orang jago pedang berpita hijau lainnya menyebarkan diri di belakang kawanan jago itu dengan dua orang membentuk satu kelompok melakukan penjagaan di sepanjang jalan. Kini, para jago dari dua rombongan telah bergabung menjadi satu lagi, dengan tetap pimpin oleh Li Uleng P.O., S.Y.O.H.W.I. dan Liyong Hiyang Kun, berangkatlah mereka mendekati dusun itu. Semua bangunan rumah yang dijumpai di situ, tak sebuah pun yang memiliki pagar tembok atau pagar pekarangan, satu demi bangunan itu berjajar kaku di sepanjang jalan, bukan cuma pintu rumah tertutup rapat, jendela pun tak ada yang terbuka, sehingga suasana begitu hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun inikah yang disebut selatok sehsia baru. Dalam suasana menghadapi serbuan musuh tangguh, keadaan di sekitar tempat itu tampak begitu hening dan tenang, jelas keadaan tersebut berbeda sekali dengan keadaan pada umumnya. Apalagi pemimpin dari selatok sehsia sekarark sudah bukan si Raja Langit bertangan kejiliong cahitian, melainkan kius yang lakai yang sudah termasuhur karena kelicikan, kebuasan dan kekejamannya dalam dunia persilatan. Rencana busuk apakah yang sesungguhnya tersembunyi di balik suasana hening itu? Tak seorang pun yang bisa menduga. Tiba-tiba Maka Antojin berbisik dengan sepasang metu berkilat. Liu Li Hiap, tampaknya situasi di sini rada kurang beres, Liu Leng POO manggut-manggut. Ya, memang rada kurang beres, tapi kita toh harus masuk ke dalam untuk memeriksanya juga. Kebetulan sekali aku memang sedang mencari kius yang POO untuk diajak berkelahi, biar aku saja yang berada di paling memuka, seru kakek O kemudian. Dengan langkah lebar dia segera berjalan mendekati pintu ruangan, kemudian mengayunkan telapak tangannya dan mendorong pintu kayu yang semula tertutup rapat itu. Di mana angin pukulannya berhembus lewat pintu kayu itu segera terbuka dengan menimbulkan suara tajam. Walaupun suara ini merupakan suara yang berasal dari gesekan engsel pintu rumah, namun suaranya yang tajam dan melengking benar-benar mendatangkan suasana yang tak sedap. So Siow Hwi, Leong Hyang Kun dan Lak Jiu Im Eng Tio Men terentak melangkah mundur berapa langkah dengan perasaan terkesiap bercampur seram. Dalam pada itu kakek O telah mendorong pintu ruangan dan siap melangkah masuk ke dalam. Tiba-tiba dia menyaksikan di dalam ruangan batu yang luasnya hanya dua kaki persegi ini, duduk sesosok tubuh manusia. Orang itu bermuka semu emas, beralis metu, tajam, metu jeli dan mengenakan jubah sutra dengan sebilah pedang berpita kuning emas tersoran di pinggangnya. Ternyata orang itu tak lain adalah Ban Kiam Hwee Chu. Untuk sesaat lamanya kakek O jadi tertegun, dia mencoba untuk mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling tempat itu, namun terbukti hanya dia seorang yang berada di situ, bahkan bila dilihat dari posisinya yang sedang duduk, nyata kalau dia sana sekali tak bergerak. Melihat hal ini, kakek O pun berpaling seraya berkata, orang yang berada dalam ruangan ini hanya Ban Kiam Hwee Chu seorang, agaknya dia telah tertotok jalan darahnya. Sembari berkata pelan-pelan dia berjalan menghampiri, namun Ban Kiam Hwee Chu ternyata masih tetap duduk kaku di tempat semula tanpa berbicara maupun bergerak. Kakek O mencoba untuk mendorong tubuh Ban Kiam Hwee Chu, maksudnya, ingin membebaskan pengaruh totokan dari tubuhnya. Siapa tahu begitu didorong, ternyata Ban Kiam Hwee Chu roboh terjungkal ke atas tanah. Buk! Begitu terjengkang mencium tanah, batok kepalanya segera terlepas dari badannya dan menggelinding ke samping. Kakek O merasa amat terperanjat, serta merta dia memasang matanya dengan lebih seksama lagi. Rupanya batok kepala yang menggelinding itu hanya berupa sebuah tengkorak belaka, kontan saja amarahnya berkobar, serunya lantang. Bederbah, rupanya cuma orang-orangan. Sambil mengumpat, dia mengayunkan telapak tangannya siap melancarkan serangan. Tiba-tiba terdengar liuleng peo berseru, lutiang, cepat mundur keluar. Ternyata ketika lepasan tengkorak itu menggelinding jatuh di atas tanah, mendadak dari lubang mulut, hidung, telinga dan matanya telah menyembur keluar lima gulung asap berwarna kuning, dalam waktu singkat asap kuning itu telah menyebar ke seluruh ruangan dengan cepatnya. Begitu menyadari kalau gelagat tak menguntungkan, cepat-cepat kakek OU menutupi pernapasannya, lalu secepat kilat melejit keluar dari balik ruangan. Sekalipun gerakan tubuhnya cukup cepat, siapa tahu asap kuning itu jauh lebih cepat lagi, tahu-tahu saja ada sebagian dari asap kuning itu sudah menempel di atas pakaian yang dikenakan kakek OU. Di saat tubuhnya sedang menerjang keluar dari ruangan tadi, asap kuning itu masih tetap menempel di atas pakaiannya, malahan mengepul terus tiada hentinya, seakan-akan asap itu berhembus keluar dari balik tubuhnya. Liu Leng Peo segera sadar kalau gelagat tidak menguntungkan, cepat-cepat dia mengulapkan tangannya dan memerintahkan semua orang agar secepatnya mengundurkan diri dari situ. Sementara itu kakek OU juga telah mengetahui kalau tubuhnya telah terkena asap kuning, setelah berdiri tegak, sepasang telapak tangannya segera diayunkan berulang kali melancarkan pukulan-pukulan dasyat, dia harus berjuang mati-matian sekian lama, sebelum akhirnya berhasil. Liu Leng Peo segera bertanya, Lut Yang, apakah kau telah mendengus sesuatu bau yang aneh? Tidak hanya mendengus, sedikit sekali, tapi aku tak akan mengacuhkan hal ini. Sementara masih berbicara, dia sudah melanjutkan langkahnya menuju ke ruangan abad tu yang lain. Kali ini dia mendorong pintu ruangan pelan-pelan, begitu terbuka, segera ditemui bahwa keadaan maupun perabot yang berada dalam ruangan itu tak jauh berbeda dengan keadaan dalam ruangan pertama, hanya badannya di sudut ruangan dekat meja, duduklah seorang kakek berjubah hitam. Oh haha, ayah, ayah. Mendadak terdagar Liong Hiang Kun menjerit lengking, lalu bagaikan orang kalap berlatih masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata kakek berjubah hitam yang duduk bersandar meja itu tak lain adalah si Raja Langit bertangan ke Jiliong Chaitian.